Biasanya istri itu gitu Begitu kita udah bersiap-siap Dia akan pasang muka cemberut Kemana? Berpetualang Ah! Janganlah ada buaya lah Ada harimau lepas lah gitu ya It's clear to see Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Taspa dari Sirindit Melayu Salam ngopi Eh Sebentar Hari ini kita akan Bincang-bincang santai Kita ingin Berbagi tips Tentang Bagaimana sih sebenarnya Agar bisa memulai Untuk berpetualang Ya topiknya menarik ya Jadi Apalagi untuk Usia Tidak muda seperti kita lagi Maksudnya bukan tua ya Tapi tidak muda lagi Bagi yang Terutama yang bagi sudah punya Anak istri Tips ini akan sangat ampuh Agar kita punya Me time Kita punya Dalam beberapa hari gitu ya Dalam beberapa Atau beberapa minggu Kita punya satu hari Untuk diri kita sendiri Yaitu berpetualang Melampiaskan stres Melampiaskan segala Beban hidup Bagi yang merasa Beban hidupnya terlalu Berlebihan Kita bisa berpetualang Dan itu saat kita kembali berpetualang Dan itu saat kita kembali berpetualang Kita akan kembali menemukan jati diri kita yang sesungguhnya Iya Cuman kadang-kadang Saat kita Menyampaikan ke istri misalnya gitu ya Mah Bapak mau pergi Mau kemana? Mau berpetualang Ah Janganlah Berbahaya Segala macam gitu ya Kadang-kadang itu yang menjadi kendala Sehingga Beberapa orang itu Membatalkan rencananya Untuk berpetualang Ke alam liar Nah Saya punya tips Dan itu sudah Saya terapkan bertahun-tahun Dan insya Allah Ampuh gitu ya Istri itu langsung Kasih Surat izin Berpetualang Gimana caranya? Sebelum kita bahas Gak salah Kalau kamu Melakukan subscribe Karena itu akan Memberikan kita semangat Untuk tetap berpetualang Di like Di komen Silahkan Karena Kali ini kita Akan Membahas Tips Agar kita bisa Berpetualang Dengan nyaman Tidak Tidak terbebani oleh Istri yang Tidak memberikan izin Gitu ya Biasanya istri itu gitu Begitu kita udah bersiap-siap Dia akan Pasang muka cemberut Mau kemana? Berpetualang Ah Janganlah Ada buaya lah Ada harimau lepas lah Gitu ya Padahal Kita Berpetualang Santai aja gitu ya Malah mencari buaya Atau harimau lepas gitu Nah Tapi Intinya gini Tips yang pertama Jangan pernah Bercerita sama istri Bahwa berpetualang itu Berbahaya Karena itu akan Memberikan dia Alasan Agar tidak Mengizinkan kita Berpetualang Kita harus Menceritakan bahwa Berpetualang itu Menyehatkan jiwa raga Melihat pemandangan Yang luar biasa Menemukan pengalaman Yang belum pernah Kita temukan Sehari-hari Gitu ya Sehingga dia Merasa itu aman aja Memang aman Gitu ya Cuman kan Di benak istri itu Berpetualang itu Akan sangat berbahaya Kita juga Berpetualang Jangan Cari yang berbahaya Berbahaya amat Gitu ya Kita hanya santai Mau trekking Silahkan trekking Mau masuk hutan Silahkan mau masuk hutan Asalkan kita tahu Batasan Fisik kita Batasan mental kita Dan perbekalan yang cukup Yang pertama Itu tadi Jangan pernah Menceritakan Bahayanya Berpetualang itu Seperti apa Contohnya gini Eh tadi mah Waktu di hutan Ketemu harimau Ya jangan cerita Kayak gitu Walaupun sebenarnya Kita mau bangga-banggaan Jumpa harimau Gitu ya Itu konyol Pasti Minggu depan Mau ke hutan Pasti dilarang Gitu Kemudian Kita menceritakan Yang indahnya aja Tadi ketemu Pohon besar Itu harus Kita jaga Karena kalau Ditebang Berapa Oksigen yang hilang Berapa Harta kekayaan Bumi Pertiwi ini Yang Hilang Kalau kita Tidak jaga Sehingga Istri itu Merasa bahwa Kita itu Punya manfaat Saat kita Berpetualang ke hutan Misalnya gitu ya Atau misalnya Kita berpetualang Masuk ke sungai-sungai Yang memang Masih perawan gitu Kita cerita Kalau disitu Ikan-ikan yang Dilindungi banyak Kita harus sering Berkunjung ke situ Biar apa Biar enggak Ditangkap orang Secara Masif Gitu ya Kita Kita menceritakan Bahwa kita Berupaya Agar itu Tetap Lestari Dan sebagainya Sehingga Istri merasa Ternyata Ada manfaatnya Kita berpetualang Itu yang pertama Yang kedua Ini agak Agak sedikit Tidak Berhubungan Dengan berpetualang Tapi biasanya Saya ampuh Gitu Kalau saya Ingin Ke suatu tempat Biasanya Saya itu Apa namanya Melihat situasi Dulu Sama orang rumah Moodnya Lagi bagus Atau tidak Gitu ya Suasana hatinya Lagi bagus Atau tidak Tiba-tiba Moodnya Lagi enggak Bagus Saya beli Sesuatu Misalnya Saya beli Jilbab Yang sudah Dia incar lama Atau beli Baju Yang dia sudah Pengen lama Gitu ya Kita beri Tapi Ngasihnya itu Ke istri Hari Jumat Begitu hari Jumat Malam Kita kasih Baru deh bilang Eh Sekitar satu jam Dua jam gitu ya Bilang Ke istri Besok pagi Habis subuh Saya mau ke ini ya Seperti itu Biasanya dikasih Karena kita tadi Sudah ngasih duluan Apa benda yang dia mau Gitu ya Tapi jangan yang mahal-mahal Jangan kasih mobil Gitu ya Rugi di kita Berpetualang Hanya satu hari Ngasih mobil Ya rugi Gitu ya Yang kedua Kita harus Eh sorry Yang ketiga ini ya Yang ketiga Jangan pernah Berpetualangan Sendiri Nah Kita harus Meyakinkan ke istri Bahwa berpetualangan Itu Aman Karena kita punya teman Walaupun Pada akhirnya Mau pergi sendiri Usahakan Ada teman Yang datang Ke rumah Seolah-olah Jemput kita Gitu ya Curang sikit Gitu Nah setelah itu Pergi Nah itu akan Memberikan rasa aman Sama Istri kita Keluarga kita Oh ternyata Suama saya Suami saya Ada temannya nih Untuk pergi Berpetualang Gitu Tidak sendirian Gitu Itu Istri merasa Lebih Lebih nyaman Gitu ya Kalau kita Enggak pergi Sendirian Itu yang ketiga Yang keempat Bawa oleh-oleh Oleh-olehnya Apa gitu ya Ya banyak Tapi yang jangan Di hutan Misalnya di pinggir hutan Ada bunga Keladi Bawa pulang Ada bunga Angrek Bawa pulang Gitu ya Nanti Kita kasih ke istri Ini Ada tadi Jumpa di hutan Padahal gak di hutan Ngambilnya Di pinggir hutan Gitu ya Udah di kebun Masyarakat Gitu ya Tadi jumpa bunga Di ini Di hutan Ini cantik nih Lagi viral Gitu ya Kasih Tapi habis itu Kasih tau Aduh Tadi ada lagi Sebenarnya bunga Yang lebih bagus Cuman gak diambil Lah kenapa Gak diambil Yalah Minggu depan Saya ambil lagi Jadi ada dua Kita selamat hari itu Minggu depan Disuruh lagi Buat ngambil bunga Yang satu lagi Gitu loh teman-teman Biasanya saya gitu Begitu saya kasih bunga Misalnya Saya akan cerita Disitu ada banyak bunga Kenapa cuma satu Yang diambil Tadi mau ngambil banyak Cuman gimana Mau bawanya Gitu ya Ini bawa satu aja Udah susah Sementara kita udah Bawa ransel Bawa tripod Segala macam Gitu ya Ya udah deh Minggu depan Kesana lagi Bawa yang banyak Bawa yang banyak bunganya Gitu guys Jadi minggu depan Pergi lagi Berpetualang Itu bukan curang ya Cuman kita harus Pintar-pintar Intinya Kita kemanapun Terutama ke alam liar Kita harus Ngasih tau Ke keluarga Bahwa kita itu Memang pergi ke alam liar Kenapa? Karena Jika terjadi Sesuatu yang Tidak diinginkan Keluarga kita Punya Punya Antisipasi Akan melakukan Apa gitu ya Coba bayangkan Kalau kita Keluarga rumah Di rumah Tidak tau kita Mau kemana Saat terjadi Apa-apa Kita mau dicari Dimana gitu Kita gak kasih tau Kalau kita ke hutan Misalnya Kita diam aja Tiba-tiba cabut Gitu ya Maka kalau ada Terjadi sesuatu Pasti Kebingungan itu Keluarga gitu ya Saya selalu Kalau berpetualang itu Pasti memberitahu Ke orang rumah Bahwa saya Akan kesini Seperti itu Jujur aja Tapi ya Tadi itu Harus pintar-pintar Masuknya Lihat dulu Mood istri Gitu ya Terus Bawa oleh-oleh Dan sebagainya Seperti itu Biasanya ampuh Kalau gak percaya Coba aja Itu paling ampuh Oke Minggu depan Kita akan bahas Tips-tips Seru lagi Tentang Agar Bisa berpetualang Dengan leluasa Tapi yang Tips yang kali ini Adalah Tips terbaik Yang harus Kamu coba Lakukan Agar bisa berpetualang Itu terserah ya Mau berpetualang Mau wildlife Mau motret Satwa liar Mau Berpetualang Mencari Air terjun Dan sebagainya Gitu ya Ini gak salah Dicontoh Karena tidak ada Yang dirugikan Gitu ya Mudah-mudahan Jiwa petualang Kalian tergugah Setelah melihat Tips ini Semua Mendapat kebahagiaan Kalau tempat Petualangannya aman Sekali-sekali Bolehlah Ajak Keluarga Gitu ya Itu dulu Saya Serindit Melayu Saya Taspa Dari Serindit Melayu Salam Petualang Selamat menikmati